Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Henry, di Pioneer Jeep. Ini mobil yang tadi, harusnya dilihat, kita akan mengelola mobilnya yang sudah dipasang apa saja. Ayo, kita intip mobilnya sekarang, nanti saya akan jelasin juga apa saja yang sudah terpasang di mobil hitam tadi. Nah, disini yang pertama kita lihat, ini cup mesinnya. Ini cup mesinnya sudah diganti menggunakan cup mesin Avenger, yang sudah dicat dengan warna bodi. Ini warnanya sudah sama dengan bodinya, dan ini motifnya karbon, dan ini juga kita merahin supaya ada kelihatan lebih hidup untuk warna merahnya. Jadi merah yang ketemunya hitam, jadi seperti bempernya ini. Nah, bempernya ini sendiri menggunakan bemper anniversary. Ini bemper anniversary yang ditambahin dengan shackle di bawahnya yang warna silver itu dua, kiri kanannya. Nah, untuk di lampu ini, dia menggunakan lampu 20 inch. 20 inch. Ini kita custom untuk bracketnya, supaya bisa nempel di bemper anniversary-nya. Nah, untuk headlampnya, ini menggunakan headlamp LED. dengan ini ada ring untuk DRL-nya dan lampu sen, berwarna kuning, DRL-nya berwarna putih. Untuk lampu sen, sudah menggunakan LED juga. Sudah di Recon. Ini Vendernya masih standar semua. Cuma yang diganti sen, bagian Vendernya sudah diganti LED juga dari Recon. Velgnya menggunakan XD. Ring 17 dengan kombinasi ban 285, eh bannya 35, 12.5, 17. merek Yokohama. Ini ban-nya sudah 35, ini naiknya 3 inch. Ini kita kelihatan mobilnya sudah tinggi juga, dan bisa kita lihat jaraknya antara ban dan Vendernya. Nah, bagian samping, kita lanjut, dia sudah menggunakan side step electric. Side step electric ini, jika kita buka pintunya, dia akan buka sendiri. Ini dia akan turun sendiri. Jadi nggak susah untuk kita naik mobil. Ini kita injek di sini, tinggal naik. Naik aja. Dan ini juga sudah include untuk pintu belakang. Pintu belakang kalau kita buka, dia juga akan turun. Jadi ini juga sangat membantu orang yang ingin menaikin di bagian belakang. Kalau ditutup, dia akan tutup otomatis lagi sendiri. Karena dia sudah electric, mengganti arus dari pintu. Untuk bagian handle ini, dia juga sudah menggunakan handle inset. Ini dari drag. Ini original USA, berwarna hitam. Ini menggunakan Dore SS berwarna hitam. untuk cover, supaya tidak barut-barut ketika membuka pintu. Kita lanjut di bagian belakang. Kalau untuk bumper yang pertama kita lihat, dia juga menggunakan model anniversary. Jadi dia sudah mengembangkan bumper depan dan belakang dengan model yang sama atau tipe yang sama. Belak dan belakang ini semuanya diganti 5 piece. 4 yang dipakai, 1 untuk cadangannya. Dengan ukuran yang sama seperti yang dipakai. Nah, untuk bagian dudukan ban cadangan, ini sudah diganti besi. Kalau yang sudah pernah lihat standarnya kan, itu kan masih bahan cover plastik. Nah, ini sudah ganti besi semua dan lebih kokoh. Dan juga bisa dipakai sampai dengan ban 37. Ini baru ban 35, dia masih bisa naik lagi dan dia juga sudah kuat untuk pakai ban 37. Lampunya belakang sudah menggunakan LED. Kiri-kanan juga sudah diganti. Ya kan, tidak mungkin juga ganti lampunya. Beda kan, kiri-kanan. Jadi semua sudah disamakan LED semua. Dan semuanya itu dia pasang di toko Pionier Jeep. Semua modifan ini dia pasang di Pionier Jeep. Karena dari awal dia sudah disini untuk memodifikasi mobilnya. Untuk knalpotnya sendiri, dia menggunakan Magnaflow. Magnaflow ini keluarnya sudah dua. Kalau dia, biasanya kan dia single. Aslinya, ini sudah keluar dua. Kiri-kanan. Kita lanjut lagi di bagian kaki-kakinya. Ini sudah menangkan shock fork, sudah servo adjustable. Dan sudah naik 3 inch. Dengan bracket, dengan track bar belakang juga sudah diganti. menggunakan synergy. Ini, ini... Rack bar-nya. Ini semuanya sudah dimodif. Ini semuanya sudah menggunakan Mopar yang paling baru. Untuk terus di bagian dalam. Di bagian dalam, dia juga sudah menggunakan whiteboard gap handle. Ini sudah dipasang kiri dan kanan. Dan juga sudah dipasang untuk kainnya untuk membantu di bagian tengah. Dan dia juga sudah menggunakan pilar sweet spot. Karena sudah menggunakan lampu tambahan. Tambahan. Jadi, tidak susah untuk... Hidup mati-nya. Ini lampu tambahannya rigid. Tiga inch. Original di USA semua. Nah, itu review dari mobil hari ini. Yang terpasang untuk mobil hitam tadi. Jika ada pertanyaan, silahkan di komen aja. Atau di DM langsung di Pioneer Jeep. Di Instagramnya bisa dicari Pioneer Jeep. Itu sudah ada juga. Kita di sana. Dan ada beberapa juga post-post dari mobil-mobil orang. Atau website kita di www.pioneerjeep.com Dadah!